Nih, kan tadi si poxon di E, si Herschel bilang, My21 itu 100x lebih terang daripada My216, terus si poxon bilang, wah aku punya rumus lain nih, M1 sama dengan Min2,5LokA plus C. Sekarang kita pakai rumus poxon untuk membuktikan apakah Herschel itu benar atau enggak. Nah, coba kita buktikan. Berarti apa? Bintang My21, ini kayak kita bandingin 2-2 bintang ya. Bintang 1 itu My22-nya adalah sebesar 1. Bintang 2 itu My22-nya sebesar 6. Sekarang kita bandingin. Berarti, menurut persamaannya si, siapa tadi? Si poxon, yang udah kita modifikasi, M1-M2 sama dengan Min2,5LokA plus C1 per E2, kan? Berarti M1-nya kita masukin 1, ya kan? Masukin 1. Nah, di kedua-duanya kita masukin 6. Berarti, 1 Min6 sama dengan Min2,5LokA plus C1 per E2. 1 kurangi 6 itu adalah Min2. Pindah ruas, Min5 dibagi Min2,5, jadinya adalah 2. Nah, ingat tadi bahwa A log B sama dengan C, bentuk ini bisa kita ubah menjadi B sama dengan A pangkat C. Jadi, apa? E1 per E2 sama dengan 10 pangkat 2, yaitu 100. Berarti, beda energi yang kita terima, Atau beda terangnya, itu 100 kali lebih kuat. Jadi, apa? E1 atau bintang 1, itu 100 kali energinya E2. Bayang, ya? Ini salah satu contoh soal yang memanfaatkan tadi, ya? Memanfaatkan rumus poxon. Jadi, namanya rumus poxon, ya? Tentukan Manitudo sembuh suatu bintang. Jadi, dicari M. Tentukan M. M suatu bintang. Apabila diketahui bintang pembandingnya, jadi, kan tadi kunci dari rumus poxon itu adalah membandingkan, kan? Membandingkan 2 bintang. Artinya gini, teman-teman. Kalau mau pakai rumus poxon yang ini, ini kan M1 kurang M2. Maka, kalian cuma bisa pakai 2 bintang. Kalian nggak bisa bandingin 3 Manitudo itu nggak bisa. Apalagi cuma 1 Manitudo. Butuh 2. Jadi, yang pertama dibandingkan sama yang kedua. Atau 2 dibandingkan sama yang pertama. Nah, berarti ini disebut sebagai M1. Nah, bintang yang pembandingnya kita sebut sebagai M2. Bintang tersebut, maksudnya bintang yang ini, itu memiliki terang 200 kali bintang pembanding tersebut. Jadi, E bintang 1 dibandingkan dengan bintang pembanding, itu 200 kali. Atau gini, nulisnya. Ketelangan bintang 1, itu 200 kali dibandingkan dengan yang kedua. Jadi, diketahui, E1 ini dan juga Manitudo bintang 2 sama dengan bintang. Pertanyaannya adalah... Pertanyaannya adalah... Simpel ya. Jawabannya berarti ya pakai rumus poxon dong. Kita tahu... E... Kita tahu M2, dicari M1. Jelas pakai rumus poxon. Maka, M1 kurangi M2 sama dengan... 2,5. Lock. E1 per E2. Ya kan? Oke. Nah, terus... Nah, M2-nya kita sudah tahu nih. Sebesar 0. E1 per E2-nya... Gimana? E1 per E2-nya itu 200. Kita mau nyari ini berapa. Jadi, tinggal pindah ruas doang. M1 sama dengan... Min 2,5. Lock 200. Ditambah M2. M2-nya 0. Ditambah 0. Ini kan minus pindah ruas jadi plus doang. Jadi, plus. Jadi, Min 2,5 lock 200. Itu hasilnya adalah... Min 5 harusnya. Bentar. Aku pastikan dulu pakai kalkulator. Hasilnya adalah Min 5,75. Jadi, Min 2 bintang 1 adalah sebesar Min 5,75. Selesai. Ini agak bahaya di sini adalah minus-minusnya, teman-teman. Jadi, hati-hati. Ingat, M1 kurangi M2. Bukan M2 kurangi M1. Sampai sini udah cukup jelas kan? Kalau udah, bilang ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke, mantap. Lanjut ya. Kita udah dapet satu rumus. Kita udah dapet satu definisi. Yaitu, My2D Semu, My2D Mutlak. Terus, kita go through aja. Ntar. Ini susah nggak nih? Oke. Lanjut ya. Nah. My2D itu, Biasanya, orangnya nyebutnya My2D doang. Itu pada dasarnya adalah My2D Semu. Tadi yang aku bilang ya, M kecil. Ini ada dia. M kecil. My2D Semu. Itu My2D bintang yang kita lihat pakai mata telanjang. Jadi, pakai mata langsung kita. Itu namanya My2D Semu. Atau biasanya di astronomi itu disebut My2D doang. Ini yang tadi udah aku jelasin. M sama dengan Min2,5 log energi yang kita terima. Ditambah dengan kolos tanta atau tetapan. Sekarang tambahan satu rumus lagi. Yaitu, E-nya itu ada rumus sekarang. Nah, E itu apa? Adalah L per 4PD kuatrat. Wah, apa tuh? Karena aku kenalin lagi sama satu rumus. Yang disebut sebagai energi atau flux yang diterima oleh pengamat. Flux itu adalah energi ya. Ya, kita jangan mix up dulu. Nanti kalau mungkin udah OSP, OSN. Atau nanti kalian udah baca buku yang lebih berat. Nanti maka kalian akan lebih teliti dalam menggunakan istilah. Tapi di sini kita biar mempermudah dulu aja di perkenalan. Kita pakai istilah flux itu merujuk ke energi. Kita sebutnya sebagai flux. Atau ya simbolnya energi lah. Energi yang diterima oleh pengam. Itu tadi kan simbolnya E itu. Nah, ada rumus tambahannya lagi. Yaitu L per 4PD kuatrat. Nah, tiap-tiap dari persamaan ini tuh ada maksudnya. Atau ada kepanjangannya lah ya. L sama D. 4P kan konstanta tuh 4P. P ya. P kan 3,14. L itu luminositas. D itu adalah jarak atau distance. Ini aku semoga bisa menjelaskan secara itu ya. Secara fisis. Nah, let's say ini adalah suatu bintang. Bintang itu memiliki radius R. Nah, bintang itu sebenarnya ini semoga menjelaskan ya. Dari dalam bintang, itu dia memancarkan cahaya. Kemana? Ke segala arah. Rut. Nah, pancaran bintang ini, yang ke segala arah tersebut, itu disebut sebagai luminositas. 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 Luminositas adalah energi bintang yang dipancarkan ke segala arah. Ini namanya luminositas. Kalo kalian gak paham, maka kalian inget lampu aja. Lampu watt. Nah, kalo kita beli lampu, mungkin kalian belinya kayak gini ya. Mungkin biasanya cowok sih, kalo saya biasanya jarang. Beli lampu, dia 4 watt. Nah, wattnya ini adalah energi yang dia pancarkan. Tiap detik ya, watt itu. What, what, what. What is watt? Eh, gak bisa. Luminositas ini satuannya adalah watt. Watt itu adalah, ya kan. Oh, kok gue mulai panas nih. Semua waktu kalian gak ikut panas ya. Watt. Itu, kalo kita pecah, sebenernya satuannya itu adalah satuan Joule per second. Joule apa, cuy? Joule itu adalah satuan energi. Jadi, apa watt itu? Watt adalah energi yang per detik. Energi yang dikeluarkan per detik. Luminositas adalah energi yang dipancarkan ke segala arah. Per detik. Per second. Jadi, energi yang dipancarkan bintang, sehingga dia bercahaya ya, ke segala arah. Itu namanya luminositas. Atau, kalo kalian gak paham, supaya gampang ingetnya, luminositas itu adalah berapa wattnya bintang. Bintang itu kayak lampu, cuy. Cuman, buatnya gede banget. Lampu kita mungkin cuma 4 watt. Matahari itu tau gak berapa? 10 pangkat 26 watt. Jadi, ini cuma 4. Matahari itu 10 pangkat 26. Jadi, 10 pangkat 26 itu berarti 0,1 miliar miliar miliar. Jadi, 0,1 miliar 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 kali lebih terang daripada lampu yang ada di atas kita yang sedang menyinari buta. Makanya dia bisa menyinari seluruh bumi dan seluruh planet. Karena wattnya matahari gede. Jadi, membayanginnya bintang itu lampu.